Kini kita ikuti, ngobras, ngobrol bareng artis. 97,7 FM, Gemamer Deka ngetren. Hai fans ya Gemamer Deka, senang dan bahagia sekali ada saya Yulia disini. Dan saya Adi Godong, bisa hadir kembali untuk bisa menemani fans ya Gemamer Deka dimanapun Anda berada. Dan kali ini kunjungan kita berdua adalah kunjung yang sangat-sangat spesial dan juga istimewa ya. Iya spesial banget ya Mas Adi, karena kita bisa berjalan-jalan di seputaran Ubud ya. Seputaran Ubud loh. Udah lama banget kita gak jalan-jalan ya Mas Adi. Bener, jadi Ubud ini sangat istimewa Mbak Yuli ya. Iya bener banget. Dan kita akhirnya kita ketemu langsung ya bareng artis yang satu ini. Karena kita bakal ngobras ya ngobrol bareng artis bersama artis yang satu ini sepasang ya Mas Adi ya. Sepasang, biasanya sendiri ini. Ini keluarga Cemara Mas Adi. Keluarga Cemara, keluarga rock and roll. Rock and roll. Oke Mas Yagumam Perdeka, siapakah beliau langsung saja. Kita sapa dulu ya buat artis yang... Ini penyanyi grup band idola saya. Saya juga Mas Adi. Yang menjadikan saya lebih cinta dengan Bali. Iya, bener banget. Dan lagunya yang terkenal itu dengan Negara Joh. Negara Joh. Tapi sebelum itu juga banyak sekali. Secret Love juga banyak ya. Bener banget. Berbohonglah, akulasi bodoh. Nah itu, waduh keren banget ya. Akhirnya saya berjumpa langsung dengan idola saya. Langsung ya. Gimana sih perasaannya Mas Adi? Senang banget ya. Perasaannya waduh gak tau ya. Kayak ditempel yang 50 kali. Semalam pun gak bisa tidur Mas Adi. Karena kita bakal jalan-jalan ke Ubud ya sambil cuci mata. Sambil cuci mata. Jarang-jarang ya kita weekend di sini ya. Dan kita juga bisa sambil ngopil loh di sini Mas Adi. Bener, ini pubas. Di pubas ya. Tepatnya di seputaran Ubud. Oke, kita berkata langsung. Udah pokoknya gak asing lagi ya. Sosok keluarga yang satu ini adalah inspirasi saya. Dan juga inspirasinya Mbak Yuli. Banget, banget, banget. Ada Bli Krishna Purva. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bli Krishna sama Mas Adi. Selamat datang di pubas. Tempat kita nongkrong. Asik banget loh, Bli. Selamat menikmati suasana Ubud. Suasana Ubud. Suasana Ubud. Kalau Ibu Komang ya. Mbak Komang ya namanya. Ibu yang cantik ini boleh kenalan dulu. Boleh kenalan dulu nih. Swastiastu. Swastiastu. Gemma Merdeka nge-trend. Tren. Gemma Merdeka. Wah, ternyata mereka menikmat kita juga ya. Benar banget Mas Adi. Gimana-mana selalu gemma merdeka. Iya, terima kasih ibuku. Ketika pulang ke negara, pastinya gemma merdeka ya. Selalu. Selalu. Negara Jopal. Sampai hafal. Oke, gimana kabar Niki, Ibu, cantik. Aduh kok cantik banget sih Mas Adi. Jadi kiri ya. Oh, oh. Iya. Iya. Ini kegiatan publik Krishna nih. Kabarnya kan pastinya sehat walafia. Tidak kurang satu apapun. Semoga ditambahkan rezekinya juga. Iya, benar banget. Untuk keluarga rock and roll yang satu ini ya. Apalagi anak-anaknya. Waduh Mas Adi. Cantik-cantik dan cakep-cakep. Bumi, gimana kabar Bumi? Bumi, gimana kabarnya sayang? Baik. 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 Padi gimana Padi? Baik. Siapa namanya? Padi. Padi Bumi dan Padi. Kalau saya ditanya semuanya saya hafal. Karena setiap hari saya kepoin story-nya Bumi Krishna. Dan akhirnya sekarang terwujud bisa langsung berkenalan ya Mas Adi. Bisa akhirnya ya. Oke, ini yang pastinya anak-anaknya sehat juga nih ya. Oke. Bli Krishna sebagai seorang penyanyi. Ini apakah dari kecil suka bernyanyi atau memang punya keturunan seorang penyanyi atau berjiwa seni dari ayah dan juga bunda gitu nih Bli. Hampir tidak sama sekali di keluarga saya, keluarga inti maksudnya orang tua itu memang benar-benar jauh sekali dari dunia seni. Dari dunia seni ya. Khususnya musik. Karena bapak saya seorang pedagang, pure pedagang, pure businessman, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Maksudnya ya oke lah kalau ibu masih suka sama musik, masih suka dengarkan musik. Tapi bapak nggak sama sekali. Nggak sama sekali ya. Nggak sama sekali. Nggak dari kecil. Nggak dari kecil. Tapi suka sama apa, memainkan instrumen musik udah dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Pengen. Pas ngeliat ada kakak atau paman main gitar, main drum. Pengen ya. Pengen gitu. Excited banget gitu. Gitu. Akhirnya sampai ya belajar autodidak sendiri. Belajar sendiri ya. Nyanyinya itu udah SMA. 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 Masih SMA gitu ya. Lebih gampang cari drummer dibandingkan cari vokalis. Iya. Saya dulu kan drummer. Yaudah saya vokalis cari drummer kan gampang. Jadi. Iya. Oke. Bli Krishna. Itu yang mendorong Bli Krishna sampai seperti saat sekarang ini. Boleh nggak Bli Krishna bisa bocorin. Bli Krishna dapat inspirasi dari mana sih? Dari menciptakan lagu yang memang bagi saya itu ngenap banget ya Bli Krishna tentang kehidupan sendiri. Atau kan. Kehidupan sehari-hari. Pemunjung yang datang-datang kesini ya. Atau gimana? Atau inspirasinya mungkin dari penyanyi-penyanyi internasional atau nasional. Mungkin Bli Krishna bisa bocorin di sini Bli. Iya kebetulan waktu masih SD. Ibu saya penggemarnya Bob Marley. Iya. Sama Iwan Fals. Iwan Fals. Jadi. Dari sana ya terinspirasinya. Hampir setiap hari saat ibu-ibu berupa kaset waktu itu kan. Iya. Kita dihidupin. Iya saya dengan kegiatan saya masih kecil. Saya ikut. Ikut mendengar. Jadi hafal. Jadi hafal gitu ya. Akhirnya. Lama-lama suka ikut suka. Mengidolakan dua sosok ini. Mengidolakan. Akhirnya lebih dewasa dikit. Mulai mengikuti karir mereka. Mulai lihat liriknya mereka. Mulai lihat isi tema-tema dari lagunya mereka. Iya. Jadi saya kepengen gimana sih. Gimana ya caranya bikin lagu seperti mereka. Benar-benar pendekatannya. Benar-benar natural. Apa adanya. Apa adanya. Menceritakan hal yang benar-benar. Benar-benar kita merasakan semua gitu. Iya benar. Jadinya dari sana lah saya belajar untuk gimana caranya bikin lagu. Biar banyak orang yang merasakan apa yang kita rasakan gitu. Benar. Jadi belajar dari sana. Inspirasinya ya kan waktu saya mulai bikin lagu kan masih umur belasa maksudnya 18. Masih SMA ya. Jadi pengalaman kan belum tentu banyak. Benar. Tapi paling tidak karena saya suka baca buku. Ada gambaran dan juga inspirasinya. Suka ambil gaul, dengerin orang, curhat orang. Ya mungkin dari sana saya ambil. Diambil dari sana. Ide-ide tema-tema. Ide-idenya. Mandi. Ya saya kemas dengan lirik-lirik dengan gayanya saya. Iya. Inspirasinya ya tentu dari One Falls. One Falls. Salah satu lagi band. Slang. Slang. Slang juga ya. Kalau hobinya beli Krishna sendiri apa Niki? Aduh hobi. Hobi apa Bu? Hobi-nya banyak ya? Hobi-nya memang dari dulu memang bermusik. Musik ya dari dulu ya. Bli Krishna. Ini yang saya simpan sampai sekarang pertanyaan ini ya. Sejak kemunculan di Ubud. Di Ubud Band. Kemunculan kapan nih ya? Awalnya. Awalnya. Awalnya di Ubud Band. Itu baru saya kenal dengan lagu-lagu yang di Ubud. Bli Krishna adalah salah satu pelopor lagu Bali bercampur dengan lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Liriknya ya. Liriknya ya? Apa yang saat itu dirasakan? Itu siapa yang menciptakan Bli? Apa yang saat itu dirasakan itu? Oh Bli Krishna sendiri. Apakah gini? Saya ini nyilene banget nih. Yang lainnya pada nyanyiin lagu Bali murni. Sedangkan saya ada Indonesia-nya. Apa nggak rasa ketakutan misalnya Bli Krishna? Nah akhirnya seperti sekarang sih ini. Ya. Awalnya berangkat dari seperti saya ceritakan tadi. Saya sangat mengidolakan. Terinspirasi sekali dengan tema-tema karya-karya dari lagunya Iwan Fals. Iwan Fals, Leng, Bob Marley. Temanya mereka nggak sempit. Menceritakan banyak hal. Banyak hal ya. Banyak hal luas sekali. Dengan lirik yang sedikit boleh dibilang out of the box. Tidak puitis. Kadang-kadang kalau mau puitis putis. Tapi kadang-kadang kalau mau apa adanya selengekan. Kadang-kadang agak sarkas sedikit bisa. Nah kosa kata bahasa Bali ini tentu yang saya tahu. Walaupun saya orang Bali asli. Tapi saya benar-benar agak buta kosa kata lengkapnya. Lengkapnya itu. Di sana pun ada bahasa halus singgihnya. Misalnya kita di Ubud terbiasa menggunakan bahasa halus. Biasa. Bahasa Bali biasa. Di Tamanan mungkin sama di Beleleng. Beda. Beda lagi. Negara beda lagi. Nah berangkat dari sana lah. Gimana caranya bikin tema lagu, judul lagu. Sama isi lagu. Biar lebih luas. Lebih luas. Kita bisa menceritakan sesuatu yang kekinian. Sedangkan di kosa kata Bali. Saya bingung nyari-nya. Makanya yaudah masukin aja lagu. Apa? Kata-kata bahasa Indonesia. Kata Indonesia. Dimix begitu ya. Biar dapat lagi lebih nakalnya. Iya. Pasang kosa Inggrisnya. Diri kosa Inggrisnya. Jadi. Jadi. Dan jadinya luar biasa. Itu dia Mbak Yuli. Yang memikat para hati. Para. Yang. Pencinta di Ubud Band ya. Pencinta musik di Bali. Dan juga para. Ini kayak saya nih. Apa merantok ke Bali. Gak bisa bahasa Bali. Akhirnya. Kenal di Ubud. Ternyata ada juga ya. Bahasa Bali dimis dengan bahasa Indonesia. Seperti. Berkrisna bilang tadi. Masing-masing daerah beda bahasa ya. Benar banget. Sampai negara. Nah kalau kita bicara negara ya. Itu jauh sekali dari sini ya. Iya. Kalau dari sini jauh sekali ya. Nanti kita akan bahas. Bersama sang istri tercipta. Benar banget. Terkait dengan lagu yang tentunya sangat booming. Di tahun 2000. Dan juga masuk di Destar ya. Destar juga ya. Tapi setelah yang satu ini. Kita masih diajarnya. Ngobrol. Ngobrol bareng artis. Beli sayang kamu. Beli rindu kamu. Terus nolong tunggu. Terus nolong orang-orang. Terus nolong ternyian. Terus nolong ternyian. Sampai cathartan. Galah menjalan. Tusing adeneng elahan. Terus nolong ternyian. Terus nolong beli. Sekuat batu karam. Menyias tersatate. Sub acha nolong ternyian. Tusing aenang beli. Menyerah. Memperjuangkan apa aneh ada di hati Ya diastun dia terlarang beli harus jujur Beli sayang kamu Beli rindu kamu Ya diastun kamu sing sayang aku Ya diastun kamu sing kenal aku I'm yours Your secret lover Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mencaplaka di Bengkola Janganan Angsurta di Pagoha Berarti perjuangannya Bli Krisna ini bukan main Benar, itu dituangkan Sebagai lagu yang itu ya Negara Joh itu ya Itu ceritanya Bli Krisna sendiri waktu itu Ya saya capture Momen-momen apa sih Yang momen terbaik saya Yang kira-kira saya selalu ingat Waktu ketemu sama dia Pasti ingat Yang paling ingat kan jualannya itu Ketemunya dimana Ketemunya dimana waktu dulu Di Negaro Pas konser Pertama kali ketemunya Konser Setelah itu nganggur Ke Negaro naik bus Yang naik bus siapa Saya Berarti gak sempat mampir ke Bajre ya Sempat mampir ke Bajre Turun biasa turun di Bajre Lagi berangkat Ngelewatin taban Ini bisa tercipta Negara Joh karena pengalaman Dan ada kesulitan gak Sosok seorang ibu rumah tangga Yang mencoba untuk bisa mengimbangi sang suami Untuk bernyanyi Bisa diceritakan gak penggarapan lagunya itu Bok Mangdian memang suka bernyanyi juga Tiang suka nyanyi Sebelumnya juga Tiang ikut Model-model Sebelum Tiang nikah Akhirnya nikah yaudah menjadi ibu rumah tangga Mendampingi suami selalu Sambil menunggu ibu hati Sekarang 9 tahun Tiang menunggu Dikasih rejeki Oh begitu Baik Iya syukur ya setengkaran Sekarang sudah ada sih cantik Berarti waktu jalan-jalan ke luar negeri itu masih belum ada ya Beli ya Belum Belum Masih program waktu itu Lagi program ya itu ya Beli ya Ya saya mau ikut waktu itu Mbak Yuli Cuma di sini bilang telat Mas Adi Tolat nanti jadi ubat nyamuk nih Mas Adi jadi ubat legunya nanti tuh Karena sebelum dia berangkat si Dawi A ke saya Mas Adi kita mau ke luar negeri ikut gak gitu Oh mau dong gitu Asik tuh ya Nanti itu apa kesulitannya Kebetulan gak tau mungkin memang pas momennya Iya Dari dulu sih kepengen Pengen Ngajak istri untuk Untuk Dalam sebuah karya gitu Itu udah momen gak pernah Belum dapet ya Nah setelah yang kemarin itu Kemarin ini karena pandemi Karena pandemi Saya gak pernah ada job lagi Bingung dia juga Ngempu aja di rumah Waktu itu kan gak bisa kemana-mana kan Jadi deh negara Joh Jadinya waktu full Mendirek dia Walaupun ya sedikit agak emosional Saya mendirek Gala Gala juga ya Gala juga ya Tiba-tiba diajak nyanyi sama suami Apa dia rasakan itu Gitu dia katanya boring Dia minta Pak tolong dong bikinin karaoke lagu-lagunya Kiss Atau diubut Ibu mau nyanyi di studio Biar gak boring aja Biar ada kegiatan Biar ada kegiatan gitu ya Udah saya buatin Terus dia nyeletuk lagi Pak kapan dong dibuatin lagu Duet sama ibu Duet ibu Cuman katanya untuk konsumsi kita aja Untuk nyanyi Dia nyanyi sendiri Terus? Untuk nyanyi sendiri akhirnya Ya udah kenapa gak Pas lagi santai Terus dapet Saya dengerin ke dia Dia bingung Wah bagus nih pak Terus ada anak-anak waktu itu Temen-temen band Ongkrong Saya edupin lagunya Mereka semua gini Wih ini lagu apa nih Kok bagus gitu kan Lagu sama istri Lagu iseng-iseng Duh iseng-iseng Duh iseng-iseng Ayo kita garap serius Gaskan Gaskan ya Dan akhirnya lagu itu sampai masuk jawara di Daystar loh Sampai beberapa pekan loh Mas Adi Iya bener Yeay Dan waktu itu kita mau melalui kesini karena pandemi ya akhirnya Pandemi gak bisa Iya Selain Negara Jo Duit-duit yang lain ada lagi gak Bli Krista Kayaknya kemarin itu hadiah ulang tahun hanya berupa lagu aja ya Mbak Komangdian ya Hadiah mendadak Hadiah mendadak ya Hadiah mendadak ya Sekali proses hampir ya dua hari satu malam Jadi langsung jadi Iya saya bingung kasih adih apa ya gitu ya Kalau kasih emas berlian atau mobil atau rumah kayaknya gak nyampe Gak nyampe Ya belum dapat berjikinya Persadianya sebuah lagu ya Yaudah apa yang saya punya hanya bisa menciptakan karya ya mungkin itu karya terbaik gak akan pernah hilang di telan waktu karya akan selalu dikandalkan Abadi Abadi ya lagunya itu ya Sederhana tapi penuh makna lagunya berupa ya pesan-pesan untuk kita berdua sih sebenarnya Iya 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 Apa hidup masih panjang jalan masih panjang berliku tantangan banyak ya udah kita untuk Iya Ini Pak Mangdianya lah sampai terharu ya dapatkan hadiah sebuah lagu Waduh Oh ya waktu perjalanan dari Ubud ke negara kan Joh ya pernah gak sih menggandeng bawa motor digandeng pernah gak sih Kalau naik motor belum pernah Oh belum pernah Kalau tiang biasa naik bus Naik bus Pokoknya waktu itu sekali naik bus Berdua naik bus Nganggur Nganggurnya naik bus ya Saya naik di Ubud ya Aduh Boleh kasih ditemukan Krishnapurpa naik bus hanya ada di Gema Merdeka Bali loh Ini loh iya seorang Krishnapurpa naik bus dari Ubud Dari Ubud menuju negara Joh Cuman ada di sini Memang belum pernah punya pengalaman saya naik bus karena memang saya orangnya bukan orang yang suka pergi jauh-jauh Beli-beli kalau dulu naik bus berapa bayarnya dari Ubud ke negara 12 ribu Masalahnya saya salah naik bus lagi Turunnya dimana di Jawa Kan turunnya Soalnya gimana Ada bus yang kecil yang warnanya hijau Iya Yang hijau mini bus itu Nah naik ke pasar bus mini Bus mini Ya mini bus itu Dia kan turunnya tuh setiap berapa 10 meter atau 1 kilo turun Jadi penumpang lagi Dari penumpang yang naik itu bawa padi gabah gitu Wah itu dia nih pangstia gomerteka Ternyata ya adanya keseruan ya Ini baru seru nih Serunya bingung Demi ngaleh iloh nganggurin iloh ya Capa nyampe nya ini berhentinya Akhirnya pindah bus lagi nggak? Sampai negara Sampai negara Akhirnya dikasih tau sama istri Besok-besok Kalau mau ke negara Cari bus yang namanya ini Yang merahnya Maksudnya Merahnya Lintas Samudera Dulu bayarnya berapa? Masih ingat nggak sih? 15 ribu 15 ribu 20 ribu lah Terus kalau dari Ubud ke Ubung itu naik apa? Iya Naik motor Naik motor Karena studionya saya sebelum di rumah dulu Studionya di Ubud kan di Jalan Ayany Dia Ayany Peguuyangan Jadi saya terbiasa kalau uput Peguuyangan kan okelah naik motor Sampai sana, ya itulah Waktu itu kan masih SMS-an Ayo kita ketemu Negara Yaudah dekat hubung Naik motor Jalan lagi Gak pernah ke negara sama sekali Waduh memang Orang-orang negara itu memang cantik-cantik ya beli ya Salah satu Salah satu wanita tercantik Di negara adalah yang ada disini Baik hati lagi ya Sudah cantik baik hati, perfect lagi Itu yang dicari Oke, pasti ya Sebagian seru Dan kita masih banyak punya pertanyaan Dan hari ini kita akan meluangkan Waktu ini untuk kita bertanya-tanya Sampai tuntas nih Mas Adi Oke pasti ya, jangan kemana-mana Tetap di Ngobras Ngobrol Bareng Artis Omang singnya lewati sendiri Cara Sabtu lalu Omang berdiri Minggu Omang rindu ini Tak bertepi Aduh gitu masih isin otari Kangen melup Omang cara waktu ini Cinta memang butuh berjuangan aman Berliku-liku jalan ke rumah aman Berapi api Berapi api Raisa di dada ini Beribu-ribu Sayang ini untukmu Negara jauh Negara jauh Kalau beli nyambut aman Semoga dising ada halangan Sesana ubud Ngai omang kangen Pas nengkara ira ga ketemu Terima kasih Memang singnya lewati sendiri Cara Sabtu lalu Omang berdiri Minggu Omang rindu ini Tak bertepi Berapi api Rasa di dada ini Beribu-ribu Sayang ini untukmu Negara jauh Kalau beli nyambut aman Semoga dising ada halangan Sesana ubud Ngai omang kangen Pas nengkara ira ga ketemu 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 Ngobrol langsung Konsep yang ditawarkan dari Puba sendiri kepada masyarakat terdekat sini Bahkan disini kan tidak hanya pribumi aja Tapi orang internasional pun juga pengen menikmati Apa yang ditawarkan ini dari Puba sendiri, Uli? Konsepnya seperti apa, Uli? Sebenarnya konsep awal kan seperti saya sampaikan tadi Tempat nongkrong, rencananya tempat nongkrong saya Saya sama teman-teman band saya Kalau bisa misalnya sama fans yang memang mengikuti karya-karyanya saya Biar lebih intim Militan ya Lebih dekat lagi, kita bisa berkomunikasi Dan yang saya rasakan dan saya tahu Ubud itu jarang ada tempat yang memang segmennya lebih ke anak muda lokal Anak muda lokal Anak segmen Ubud itu lebih ke bule-bule Ya, bule-bule Kamu mancanegara gitu Jarang sekali ada tempat yang boleh dibilang konsep tempatnya Harga, terus menunya Menunya yang masih familiar dengan lidah Lidah orang Indonesia Suang Bali dengan harga yang oke untuk anak muda Yang cocok iya Menunya apa saja ya, Bli? Ya, saya gak hafal menu-nya Mungkin ibu yang hafal ini Menunya, makgiannya coba nih Sang inspirasi ya, menunya apa saja sih? Apa aja mbak Ke? Menunya yang paling utama sih emang coffee dulu Cuma yang paling enak banget Yang paling hits disini pubas es coffee namanya Pubas es coffee Dan makanannya itu ada rice bowlnya Kayak chicken rice bowl, ada fish rice bowl Jadi, dan harganya juga terjangkau Harganya terjangkau ya? Semua kalangan nih ya Makanan enak Eh, dapet foto-foto juga loh disini Mas Adi Harganya pas disaku Motunya apa? Makanan enak Tapi harga? Terjangkau Terjangkau Itu dia mbak Yuli ya Jadi, kita bersyukur banget ya Bisa kunjungan ke sini Yang selama ini kita impi-impikan Untuk datang ke pubas Jadi, untuk Anda mimpi setiaga mau merdeka Nggak usah ragu-ragu deh Kalau pas lewat Ubud ya Mampir aja ke sini Wajib datang ke pubas Di Jalan Serudari Di Jalan Serudari nomor 70 Tegalantang Ubud Bali Ubud Bali Kan memang Mas Adi Suasana Ubud itu memang keren banget ya Apalagi kalau kita nongkrong sore-sore sini Bukannya dari jam berapa? Sampai jam berapa sih Pak? Bukannya dari jam 8 sampai jam 10 malam Jadi, jam 8 pagi sampai jam 10 malam Minggu buka nggak sih? Kalau weekendnya Nanti malam ada live musik ya? Iya, bener Nanti mulai jam 6 Jam 6 sampai jam 10 Oke, ini adalah satu tempat Tempat nongkrong bagi para militan Dan juga Bli Krishna untuk mengobati rasa lelahnya juga di sini Gimana nih Bli? Kalau kita melihat dengan pertumbuhan ekonomi sekarang ini Apakah sudah ada kenaikan sekian persen dari para pengunjung Atau masih signifikan ini? Masih jalannya stagnan aja? Saya rasa masih Belum ada Signifikan peningkatannya Penaikan peningkatan yang signifikan Masih Stagnan Tapi ada aja ya Bli ya Ini rupanya sudah mulai rame loh Mas Adi dari tadi ya Syukurnya seperti itu Untuk pertama kali buka Banyak orang teman-teman dekat Orang tua khususnya yang Menanyakan Kenapa? Bani muka Ini kondisi gitu ya Kondisi kini Bani mau buka gitu ya Tapi akhirnya ya Ya syukurlah Dari waktu awal kita buka sampai sekarang Ada aja Ada aja ya? Ada aja Bli ini saya tertarik dengan lukisan-lukisan Ini siapa sih Bli yang men-arsitek nih? Ini isi lampu-lampunya keren banget loh Apa Chris? Ya kalau untuk desain sederhana ini Ya saya sendiri untuk desainnya Ini banyak sudut-sudut yang bisa dipakai foto-foto nih Ya Kebetulan belajar dari istri Belajar dari istri Suka banget ya foto-foto Suka banget ya Foto model dulu ya Ngomongin spot aja gitu Oh di sini bagus ya Banyak pilihan untuk kita berusaha Bli ya Tergantung apa yang kita inginkan ya Kok Bli Krishna berani sih Coffee Coffee itu terkadang kan identik masyarakat lidah orang Bali itu kan Kalau gak kena kopi lokal itu kayaknya belum ngopi ya kan Ini kopinya kopi lokal atau Belajar ngolah kopinya ini dari mana nih Bli? Iya Biasanya segala sesuatu yang saya mulai atau saya jalankan Tanpa rencana Tanpa rencana Tanpa rencana tiba-tiba bisa jadi gini Tiba-tiba bisa jadi gini gitu kan Jadi memang tidak pernah saya membuat sesuatu itu merencanakan dulu Direncanain ya Terus baru gitu Ya untuk coffee ini yang saya lihat seperti itu Karena pengalaman kemarin-kemarin kalau Manggung itu Di Direnpasar khususnya banyak undangan saya itu coffee shop Coffee shop Yang nongkrong itu memang segmen saya Segmentnya pas ya dengan Bli Krishna nya Sedangkan Ubud itu coffee shop yang untuk lokal itu saya rasa belum ada Dengan maksudnya dan dengan harga yang oke Masuk akal di anak muda itu belum ada Kenapa enggak kalau misalnya tamu enggak ada ya kita aja ngopi nongkrong enggak Kalau Bli Krishna memang pecinta coffee nih? Bli Krishna memang pecinta coffee? Saya baru buka bubas baru bisa ngopi Baru bisa ngopi Berarti enggak pernah dibikinin coffee sama mbok kayak dianya Tia enggak bisa buat coffee Misalnya buat teh aja Jujur Karena suaminya enggak bisa ngopi Dulu pernah belajar ngopi waktu masih SMA Cuman saya ngerasa enggak enak di tenggorokan Jadinya sempat ke dokter karena sering batuk Ditanya ngopi ngerokok Kalau ngerokok iya ngopi juga bisa berhenti dua-duanya gitu Saya pilih aja yang ngerokok kayaknya belum bisa berhenti ngopi Ngopi bisa berhenti ya Akhirnya enggak pernah ngopi teh aja terus Baru kemarin 7 bulan yang lalu 8 bulan yang lalu buka ini Belajar ngopi masak dagang kopi Tadi Bli Krishna bilang tenggorokan pernah sakit Kata dokter harus berhenti kopi berhenti rokok Setelah Bli Krishna mengkonsumsi kopi dipubas baru awal buka ini Ada kendala enggak tenggorokannya Bli Krishna ini? Nah itulah jadinya saya bertanya-tanya sekarang Dulu itu kan beli kopi atau bikin kopi dengan kopi kemasan Ya kan? Ya mungkin enggak tahu ada MSG atau pengawet seperti apa gitu kan Jadinya mungkin itu penyebabnya Kalau di sini kan kopinya pure kopi Kopi murni Disajikan murni Kopi Bali ya? Jadi kalau diminum ternyata saya nyoba tes Ternyata enggak ada masalah Apakah itu karena dulu saya sering stres-stresan Jadinya kebawa ini ya Stresnya gimana kalau stres nih? Kalau stres itu berkah buat saya sebenarnya Kenapa begitu Bli? Ada ide Oh ada ide Jadi semakin stres semakin banyak ide ya Semakin stres semakin menyendiri Semakin senang jalan terus Kemana Bu? Ke jalan-jalan yuk ke beach walk Ke galeria yuk Pokoknya jalan-jalan Sama Sama dengan saya Kalau saya lagi stres Enggak punya ide untuk siaran Saya diam di atas pemancar dulu Mbok Biasanya Di sana saya jadi ide Semua Bawa itu Menangkal petir Menangkal petir Selalu melihat ke arah ubud Siapa itu dapat inspirasi dari Bli Krista Iya Bli Dan juga Mbok Mangdian Pernah gak sih mengalami yang namanya Aduh lelah, kenyal gitu Kayak gitu tuh Ngurus anak seharian Aduh ini panah, cerewet Aduh misi kenyal Rainan, metumpuk-tumpuk caro bukit Pernah gak sih merasakan lelah seperti itu Bli? Menuduh jawi ya Dan juga Mbok kek Ibu jawab Ibu jawab ibu Berdua Gak pernah ya Berarti happy terus ya Menikmati Karena Pernah kadang Eh gak pernah Pasti Pasti gak se ekstrim Kadang orang sampai stres Pengen ini Ini bingung Ini gimana ini Yaudah kita pintar-pintar Nyatur waktunya aja Astung, karena bisa Melewati itu semua ya Kalau misalkan Bli Krishnanya Pernah gak sih merasakan lelah Oh pasti Pasti Terus kalau misalkan Merasakan lelah Atau bosan kayak gitu Apa yang Bli Krishnanya lakukan? Shopee Ngopi Jalan-jalan Shopee Oh Shopee Keren ngopi Berarti di stresnya tuh Gak dapat jalan-jalan Berarti kalau stres Kurangan jalan-jalan ya Harus melalui Beda dengan bokeh Kalau stres Pengen shopping Apa dipakai? Oke Baiklah Pan Siti Ako Mareka Tentunya keseruan pada siang hari ini Masih tetap seru ya Mbak Yuli ya Iya bener banget Dan di sesion yang terakhir Kita bakalan Lebih seru lagi Lebih seru lagi Jangan dibocorin Ada apa di sesion yang terakhir Tetap digobras Ngobrol bareng artis Tesira bali ne Nyingakin ilo Selagma bantan Selagma bakti Metulungin nyama Hormat kena tua Nyayangin bali Apa ada ne Jalanan menjalan Tidurin beli Salingnya geraga Hidup aja dadua Metilasang raga Beribu keodaan Hidupmu lekewa Jangan mengeluh Selagantau Dan menggai Tulang sujar yang Metimbal Hati kedas Tanpa dengki Haji yang terus Ragan beli Tuan mantan Oleh kesampir Sulai Bapak Didi Tuan lebih iraga Iraga aneh Ngelam Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus Pupuh itu bagi saya menurut pengetahuan saya Pupuh itu sebuah karya denangan lagu tapi berisi pesan-pesan Jadinya judulnya Pupuh Raka 13 Tidak terasa ya sudah 13 tahun ya Telulas Tiban Belum 50 Tiban Asungkara ya Beli ya Langgeng kantiril kasan ya Terus Bli Krishna sebagai seorang musisi dan juga pebisnis nih ya Aduh keren banget Suka dukanya apa sih Bli? Apa ya suka Ya pasti suka Kalau tiang melakukan sesuatu harus suka fun dulu Meskipun naik bis yang Naik bis hijau fun pokoknya Asik kan diceritakan Ya kalau pastilah setiap orang Setiap kerjaan Pasti ada suka dukanya Ada suka duganya Ya kalau saya ceritakan terlalu banyak Oh nanti panjang lebar Dan saya lebih baik menceritakan proses Prosesnya Proses menuju sesuatu yang kita inginkan itu aja Kurangnya dukanya ada Tapi kalau diceritakan Diceritakan Nextnya kapan Duka itu akan jadi Bahan tertawaan Bahan lucu-lucuan buat kita Yang penting Melakukan sesuatu dengan fun Jadi itu kuncinya ya Mas Adi ya Sama kayak kita Mas Adi Kita datang jauh-jauh dari Gemma Merdeka Nge-trend ke Ubud ya Pokoknya kita fun Di jalan-jalannya Biasanya saya mabuk Tadi saya gak mabuk Saking pengen ketemunya sayang Mbak Yuli Benar banget Dan sekarang biar tambah fun nih Mas Adi Kita bakal tantang Beliau-beliau ini ya Tapi ini jawabnya harus bersamaan Harus bersamaan ya Harus kompak ya Pegang ininya Bu Komang Oke Mas Adi dulu Iya Tanggal ultah istri dan suami Serta anak Ayo 10-10-10-89-27 Itu siapa tanggal lahirnya siapa? Kalau mau mandianya Bli Krisnah yang jawab 27 Februari 80 bener Yes 189 kalau dengan saya 20 1089 saya yang banyak kali kalau tanggal lahirnya Mbak yang 10 10 9 10 september 2020-2019 ya akhirnya hafal yang lulus game yang pertama untuk game yang Yang kedua, nah sekarang ini harus dijawab dengan kompak ya, barengan ya, langsung jawab ya. Makanan favorit pasangan? B. Guling. B. Guling. B. Guling. B. Guling. Benar? B. Guling. B. Guling. B. Guling. B. Guling Madion ya. Yang kulitnya itu. Yang kriuk-kriuk itu ya. Itu jadi satu set, itu satu set. B. Guling itu. Jadi satu set ya. Berarti kalau misalkan beli nasi isi lawar, isi guling berarti saling tukar ya? Saling tukar. Saling tukar. Saya lebih banyak dapat nampung ya. Nampungnya? Yang kasih-kasih. Yang kasih-kasih. Oke, itu dia makanan favorit ya. Iya, ukuran sepatu beli krisna. Ayo, dan juga Mbak Dian. 39. 43. Benar? Benar? Waduh. 43 sama. Berarti kompak ya sama Mbak Dian. Makanan yang tidak disukai? Makanan yang tidak disukai? Bubur. Bubur, benar Mbak Dian gak suka bubur. Kenapa? Aku di rumah sakit yang makan bubur. Enggak suka bubur. Kalau beli krisnanya enggak suka, yang enggak disuka apa makanannya? Biu. Biu. Biu, bau pepaya, bau barang pisang. Pisang enggak suka? Pisang enggak suka. Kita habisin dari pisang di sana ya. Kalau gitu taruh di sini ya Mbak Yuli ya. Iya, benar banget. Terus ini beli krisna, pilih mana sih? Megendeng atau medagang? Atau berbisnis? Megendeng. Demen megendeng? Demen megendeng? Megendeng. Demen megendeng ya. Kenapa alasannya? Kalau megendeng itu apa yang kita buat dan bisa melihat orang yang merasakan itu senang, kita langsung lihat dan kita langsung rasakan. Enggak ditambah-tambah sedikit, enggak isi bati-bati sedikit. Oh. Enggak isi bati-bati, enggak isi ditambah-tambah. Karya kita, harganya sesuai dengan apa yang bisa mereka rasakan. Ini tentang rasa nih ya. Waduh, ini. Kalau jualan kopi, atau pokoknya dagang. Apa dagang? Kita beli di Sukawati harganya 10 ribu. Taruh dikit, diisiin apa, diomong-omongin dikit, diperomoin dikit, bisa jadi 100 ribu. 100 ribu. Sama bule. Iya. Kita dapat 90 ribu. 90 ribu. Tapi kita berbohong. Berbohonglah. Enggak, itu namanya, kan jualan. Kan namanya jualan. Bebas dong. Berarti kalau istri ini. Kalau gak nyari untung, berarti jangan jualan. Kalau istri yang mau melanjutkan dua, jangan jualan. Maksud saya, maksudnya kalau misalnya jualan, dapat 10 ribu, ya 100 ribu kan jual. Jangan beratus dong. Berbohonglah. Tapi pedagang kan boleh. Berarti pebisnis sejati ya. Kalau mau dian, pilih mana? Medagang atau megening? Jualan. Medagang. Medagang. Jadi beliau berdua ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Aneh besi demen medagang, aneh besi. Aneh demen megening. Aneh ibu nengai kopi, aneh besi. Megening kopi. Oke, jadwal paling dekat ini gimana nih? Bleh Krishna, ada manggung di mana enggak ini? Ada di daerah Sanur. Daerah Sanur ya. Daerah Sanur ada sebuah cafe. Ya nanti. Cuman tanggalnya belum. Tanggalnya belum pasti. Belum dipaksiin sama Manit ya. Nanti pantengin terus ya. Iya. Ini Instagramnya Krishnapurpa dan juga. Saya potong dikit. Mudah-mudahan kalau enggak ada halangan. Tanggal 31 Oktober ini kan pas anniversary kita. Kalau misalnya enggak ada halangan. Kita akan keluarkan single duet saya sama istri lagi. Wow, yang terbaru. Itu masih dalam rahasia ya. 31 Oktober loh, Panestia. Pokoknya kami tunggu loh di 97,7 FM. Gemba Merdeka. Nggak tren nih ya. Oke. Mbak Yuli nampaknya kita sudah. Sebenarnya belum puas sih. Tapi durasi yang membuat kita harus begini. Mungkin kita cari waktu yang lain lagi. Untuk bisa mengupas tuntas. Sambil kopi ya Mas Hadiyah. Dan memberikan Bli Krisna sesuatu hadiah yaitu pisang. Oke. Bli Krisna dan juga Mbak Mang Dian. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Kita udah diterima di sini ya. Benar banget ya. Kita udah mampir-mampir. Aduh pokoknya udah dapet banyak foto loh di sini. Banyak foto. Iya. Oke baiklah Panestia ke mereka. Jangan lupa ya. Pantengin terus. Youtubenya Gemah Merdeka Bali. Kita ada di sini bersama keluarganya Bli Krisna Purva. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di share ya. Oke tentukan pilihan anda hanya di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Gemah Merdeka Ngetren ya. Iya dan pastinya kita bakalan ngobras. Iya. Akan lanjut lagi. Entah siapa pinta tamunya. Entah siapa rahasia dong. Pastinya nanti bakal ketemu lagi bareng kita ya. Di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Saya Yulia. Dan saya Adi Godong. Serta Saya Krishna Purva. Saya Mang Dian. Mengucapkan terima kasih banyak. Iya. Sampai jumpa lagi. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax